Ibu rumah tangga bisa punya penghasilan jutaan rupiah per hari? Tentu saja bisa. Nih, kami hari ini mau membagikan ide tentang penjualan PP yang bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam perharinya. Nah, yang mau tahu bagaimana proses pendapatannya, ayo ikutin terus video ini ya. Kita akan membagi videonya dari awal produksi sampai produknya sampai di customer. Oke, ikutin terus video kami ya. Oke, untuk pertama-tama yang kita harus siapkan adalah persiapan bahan baku. Nah, untuk kesempatan kali ini bahan baku yang kita pakai adalah jenis ikan gabus segar. Ini ikannya sudah digiling, berwarna pink kemerahan, dan masih segar. Nah, pastikan dalam memilih ikan, ikannya segar dan tidak benyek. Bisa dilihat ikannya tidak benyek dan segar. Nah, inilah bahan baku utama dalam pembuatan pempek. Baiklah, kita lanjut persiapan bahan baku berikutnya, yaitu telur ayam sebagai isian dari kapal selamnya. Nah, telur ayam ini bagian yang dipakai adalah keseluruhan telur, yaitu putih dan kuningnya. Nah, hanya saja kita sisihkan sedikit putih telurnya, supaya nanti saat diisi ke dalam pempeknya, telurnya tidak kepenuhan dan tidak tumpah-tumpah. Makanya dari itu, kita buang sedikit putih telurnya. Dan pastikan juga telurnya sudah dibersihkan, agar tidak terkontaminasi dari bakteri. Sekarang, waktunya untuk menyiapkan adonan pempeknya. Ini pencampuran akhir dari adonan pempeknya sebelum dicetak. Nah, ini proses pencetakan pempek. Kita lihat ya bagaimana cara pempek kapal selam itu dibuat. Nah, ini adonannya yang sudah ditimbang, lalu diputar-putar supaya pempeknya tidak bergerindil. Nah, setelah itu, pempeknya dibentuk dengan memasukkan jari ke dalamnya. Setelah lubangnya dirasa cukup besar untuk memasukkan telur, telurnya dimasukkan ke dalam adonan pempek. Seperti itu. Setelah itu, kita tutup rapah dengan mencubit bagian atasnya. Nah, setelah sudah cukup rapat, kita rebus ke dalam air yang mendidih selama 15 menit. Nah, ini penampakan pempek kapal selam yang sudah jadi. Lalu, setelah itu, kita goreng pempeknya hingga garing. Nah, ini proses penggorengan pempek kapal selam dengan api yang panas dan minyak yang panas. Nah, kita sekarang ke bagian persiapan pempekingan snacks box-nya. Ini hari ini kita mendapatkan orderan yang cukup banyak ya. Alhamdulillahnya, hanya dalam waktu 3 jam, kita berhasil menyelesaikan 65 pcs paket snacks box pempek kapal selam. Percayakan bisnis rumahan seperti ini bisa menghasilkan jutaan rupiah per hari. Nah, ini proses penyerahan produk ke customer. Nah, bagi bunda-bunda yang pengen tahu bagaimana cara membuat pempek yang baik dan benar, bunda bisa ikutin khusus online kami. Itu bergaransi ya. Bagaimana caranya, bunda cukup mengklik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi yang ada pertanyaan seputaran pempek, boleh chat di dalam kolom komentar, nanti kita akan jawab satu-satu. Terima kasih bunda. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dan bagi Anda yang berminat untuk membuka usaha pempek Frozen dan Snacks Box untuk pendapatan tambahan keluarga, kami membuka peluang keagenan pempek di seluruh wilayah Indonesia. Cek link di deskripsi ya. Untuk Anda yang ingin belajar bisnis pempek, silakan bergabung di grup WL kami gratis. Cek link di deskripsi ya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.